hand sanitizer, hand sanitizer itu sebetulnya tadi sempat saya sampaikan di awal virus covid-19 ini sebetulnya dia bisa dibersihkan dengan sabun ya, detergent jadi kalau kita cuci tangan dengan sabun, terus cuci tangannya dengan yang standar ya, yang 20 detik itu sebetulnya bisa terhindar, bisa selesai gitu nah hand sanitizer itu dipakai kalau kita gak sempat cuci tangan dengan sabun kalau di luar lagi jalan-jalan, ya kita habis apa-apa, mau makan, mau apa gitu ya pakai hand sanitizer dulu, hand sanitizer itu sebetulnya di bawah cuci tangan cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, itu sebutnya golden standarnya yang paling utama, hand sanitizer bisa membatu, tapi kalau bisa cuci tangan dari siapa tadi pertanyaannya? itu mulia udah jawab sendiri itu pertanyaannya iya, kalau itu itu udah, pertanyaan udah langsung menjawab pertama, tadi, coronavirus itu udah ada 50 tahun yang lalu jadi SARS sama MERS itu kan coronavirus juga tapi virus itu kan, ini virus ini kan dia mutasi genetiknya sangat cepat gitu ya ini sebutkan kalau di banyak literatu coronavirus ini adalah jenis ketujuh dari coronavirus jadi ini namanya SARS SARS coronavirus 2 yang ditemukan 2009, makanya sebutnya coronavirus 2019 ya nah ini adalah jenis atau mutasi ketujuh dari coronavirus jadi kalau yang dulu mungkin SARS, yang dulu MERS itu sudah ada obatnya, yang ini belum belum, belum ada yang konklusif, belum ada yang langsung makanya ketika dirawat di rumah sakit, kadang-kadang yang dikasih obat, obatnya adalah obat sintomatik makanya kalau yang sesak nafas, dikasih obat sesak nafas atau pakai obat-obat yang off-label gitu ya obat yang sebetulnya untuk obat yang lain, tapi dipakai untuk pengobatan ini makanya kalau teman-teman baca berita orang yang dirawat corona karena covid itu ada yang dikasih tummy flu, obat flu burung ada yang dikasih obat malaria, ada yang dikasih obat yang lain karena obat khusus untuk mengobati covid-19 memang sampai sekarang belum ditemukan nah itu standarnya biasanya kalau di dunia kedokteran 18 bulan ya baru bisa ditemukan, standarnya biasanya, paling cepat 1 tahun jadi kalau ini mulanya bulan Desember, penelitiannya mungkin bulan Januari paling cepat bisa ditemukan kemungkinan bulan Januari tahun depan itu bisa ditemukan obatnya jadi belum ada obat yang benar-benar dikhususkan untuk mengobati covid-19 nah sekarang sebetulnya lebih ke ini sebetulnya kan kalau teori virus kan tubuh itu bisa mengobati atau bisa membuat antibody untuk melawan virus kan kalau kebalannya kuat, dalam 14 hari, dalam 7 hari yaitu dia akan membentuk antibody-antibody itu untuk bisa digunakan untuk bisa melawan virusnya itu jadi biasanya sebetulnya, nah sekarang mungkin kaitannya dengan yang ramai rapid test rapid test kan menguji atau mendeteksi apakah sudah ada antibody atau belum jadi kalau dalam 7 hari kita terinfeksi, teman-teman ada yang mungkin teman-teman ada yang gak kejalannya kelihatan, mungkin sudah terinfeksi dalam 7 hari dia itu membuat antibody untuk melawan virus itu tubuh kita itu secara otomatis akan membuat antibody nah cuman masalahnya adalah kekebalan tubuhnya kuat apa enggak sehingga ilustrasinya kayak gini misalkan covid itu bisa merusak atau bisa membuat gejala ketika dia sudah sampai 10 masuk 1, misalkan dia bergembang ke dalam tubuh kalau tubuh kita kuat, 6, 5, 7, itu kan terbentuk antibody belum sampai 10 virusnya sudah dilawan oleh antibody juga jadi memang kalau sekarang ya sebetulnya yang paling utama ya jaga kondisi tubuh jangan sampai kondisi kita tidak fit kemudian jangan sampai terpapak atau jangan sampai terinfeksi orang yang lain karena kalau misalkan orang-orang yang masih beresiko masuk rumah sakit dirawat ya itu kemungkinannya bisa bisa macam-macam maksudnya gitu ya ya banyak yang bilang itu hikmahnya ya hikmahnya sekarang tadi lingkungan lebih sehat karena polusi udara berkurang orang yang tiap hari mungkin pakai motor atau pakai mobil sekarang emisi berkurang itu bagus buat lingkungan terus produksi juga berkurang ya bisnis orang beraktifitas itu kan kalau orang beraktifitas di luar itu produksi makanan produksi sampah produksi yang lain-lain itu pasti tambah nah dengan covid-19 ini semua orang dipaksa untuk diam di rumah mengurangi aktivitas sehingga secara otomatis semua hal-hal yang buruk yang diproduksi oleh manusia itu juga berkurang meskipun hal baiknya juga berkurang juga gitu ya ya ini teman-teman mungkin udah gak kuliah dua minggu gitu ya meskipun kuliahnya online tapi kan beda gitu gak bisa bisa menggantikan jadi kalau secara lingkungan memang iya itu ada ada efek positif buat lingkungan bahkan ada yang bilang kalau diibaratkan virus sama vaksin ini kita ini manusia itu adalah virus buat bumi gitu ya dan covid-19 ini adalah vaksin buat bumi jadi kita sengaja di bumi berobat dengan covid-19 supaya manusianya bisa bersejarak dari aktivitas ya bisa bisa dilihat seperti itu tapi maksud saya ada banyak sisi positif tapi sisi negatifnya juga banyak secara sisi negatifnya misalkan ya ini sekarang ekonomi nurun mungkin teman-teman bisa lihat lah kalau yang kerja harian ya gak punya yang diganti ojol atau apa delivery ataupun mereka yang jualan harian di Indonesia itu sekarang ya ekonominya terhambat gitu gara-gara hal seperti ini ya mudah-mudahan sebetulnya kalau saya sih berharap kita ada jalan tengah jadi yang bagus-bagus nanti setelah covid-19 selesai tetap dipertahankan misalkan kesehatan ya orang sekarang jadi rajin cuci tangan rajin cuci tangannya dilanjutkan orang sekarang yang merokok jadi pengen berhenti ya berarti merokoknya dilanjutkan kayak gitu-gitu ya orang sekarang-sangat banyak jalan kaki gak banyak bikin sampah gak minyak yang lain-lain hal-hal seperti itunya mungkin perlu dipertahankan setelah covid-19 karena ini karena pandemi itu biasanya pasti akan berhasil berakhir gitu ya apakah dalam 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 10 bulan 12 bulan setahun ini pasti akan berakhir mungkin manusia akan menemukan vaksin untuk menanggulang ini dan nanti kita akan kembali kehidupan yang seperti biasa tapi mudah-mudahan ini hal-hal baik karena pandemi ini bisa tetap berjalan atau dilestarikan itu setiap pandemi ada efeknya tapi gak apa-apa nambah lagi kayak dulu ya ketika AIDS sama HIV itu ditemukan orang perilaku seks seks bebas itu mulai turun atau menerima seks aman yang memakai kondom itu selalu jadi naik karena orang takut sekarang juga mudah-mudahan yang covid-19 itu yang baik-baiknya kalau soal pertama Cina kemungkinan apakah mungkin pertanyaannya apakah Cina akan menemukan vaksin untuk mengatasi covid-19 ini bisa jadi jadi saya betul-betul negara-negara yang pertama duluan kena covid dan dia punya kemampuan untuk melakukan penelitian itu bisa jadi dia yang akan menemukan pertama kali ini Cina Cina kalau teman-teman membaca di jurnal-jurnal banyak penelitian terus sekarang soal covid itu berasal dari sana itu Cina terus Cina juga sekarang udah berhasil melakukan rekayasa sosial maksudnya dia udah bisa menstabilisasi covid di negaranya jadi dia akan fokus untuk mencari antivaksin atau antivirusnya nah bisa jadi sebetulnya bisa jadi Cina bisa jadi negara lain juga sih yang meneliti siapa aja gitu bahkan bisa jadi juga Indonesia Indonesia juga sekarang secara teori kita juga punya kemampuan untuk menemukan antivaksin antivirus gitu ya misalkan dengan lembaga biologi dan molekuler Eichmann kemarin udah diperintahkan oleh Jokowi Bapak Presiden untuk meneliti covid karena koronavirusnya kan sudah sudah ketahuan tuh cuman yang jenis ini mungkin belum jadi kemungkinan negara mana yang bisa menemukan vaksin itu bisa bisa mana saja tapi kalau pertanyaannya apakah Cina bisa saya kira sih bisa karena dia juga modalnya cukup bagus nah ini sebetulnya juga bisa didorong karena secara politik semua negara yang terkena imbas oleh pandemi covid seharusnya mempunyai semangat dan politik yang kuat untuk berusaha menemukan vaksin karena vaksin ini kan kalau misalkan ada satu negara yang bisa menemukan dia bisa jual ke negara lain dan itu jualnya bisa seenaknya dia kan karena ada market failure ada kegagalan pasar ya kalau misalkan cuma satu yang bisa bikin nanti dia bisa jual dengan harga seenaknya nanti yang menjadi masalah kalau kita nggak bisa produksi sendiri adalah akan mahal produksi atau biaya untuk mempakin banyak orang misalkan Indonesia harus beli ke Cina itu mungkin harga pakinya akan mahal dibanding kalau kita mampu untuk membuat memproduksi sendiri nah kalau untuk pertanyaan kedua itu apa ya pertanyaan kedua antimirus malaria ya itu kalau antimirus malaria itu apa ya itu sebetulnya tak ada rotan akar pun jadi lah gitu ya tak ada rotan akar pun jadi kalaupun misalkan karena belum ada obatnya ya kira-kira yang bisa mengobati atau meringankan gejala ya dipakai gitu memang ada yang mengklaimkan misalkan dengan dengan afigan ya afigan dan klorofin itu banyak yang bisa sembuh nah itu bisa sembuh tapi sebetulnya kan kondisi masing-masing bisa berbeda responnya ya sebetulnya dipakai kalau bisa dipakai apa-apa hampir sama dengan misalkan soal rapid test rapid test kan sebetulnya gak terlalu akurat tapi ya karena adanya itu ya dipakai aja karena misalkan mau PCR yang tes untuk mendeteksi covid-19 yang sangat lebih pasti itu terlalu mahal terlalu lama ini dipakai aja jadi sekarang itu istilahnya kita gunakan apapun senjata yang ada yang bisa membantu makanya pemerintah misalkan pesan chlorofin pesan afigan ya daripada gak ada sama sekali obatnya itu bisa membantu jadi menurut saya sih di tengah seperti ini karena kondisi kita bisa lakukan ini kalau masih psikologi bisa jawab lebih bagus kalau sosialisasi sosialisasi dengan isolasi full kayak gini pertama sebetulnya kalaupun kita mau ketemu langsung itu harus jaga jarak aman ini soal safety-nya kalau bisa tetap di rumah mungkin kayak gini ngobrol-ngobrol bikin forum online aja gitu kan biar biar gak bisa gak terjadi risiko atau yang lain kalau misalkan teman-teman cek di video-video di youtube itu kalau di Eropa ya ngobrol tetap ngobrol tapi jauh-jauh ada rumah-rumah gitu ya ada kalau ada video itu di Spanyol apa di Itali itu satu apartemen yang ngobrol jauh nyanyi bareng tapi dari jendela gitu gak ketemu langsung nah itu sebetulnya interaksi itu kita sebetulnya memang butuhkan butuh ketemu butuh berinteraksi dengan sesama manusia ya kalau gak bisa langsung kalau terpaksa harus langsung ya jaga jarak aman kalau gak bisa langsung ya bisa online ini mungkin dengan kondisi seperti sekarang kita terbiasa untuk rapat online belajar online dari rumah bekerja online dari rumah mungkin harus dibiasakan dengan hal-hal yang seperti itu gitu cuman menurut saya sekarang kalau dulu mungkin teman-teman cuma nanya kabar di whatsapp atau di facebook itu hanya sekedar bahasa bahasi mungkin sekarang dalam kondisi sekarang seperti ini kita yang benar-benar mau berinteraksi disitu melalui media yang ada saya kira mungkin setiap orang punya caranya masing-masing tapi dalam hal seperti sekarang dengan kondisi pandemi safety yang paling utama gitu terima kasih terima kasih